One Lucky Block Yang dimana hanya ada satu block di dunia ini yang mungkin bisa memunculkan barang bagus tapi bisa juga berisi jebakan Di video kali ini, aku dan Dindin akan berpetualang selama 100 hari di dunia One Lucky Block Buat kalian yang mau aku rajin upload video 100 hari kalian langsung aja subscribe dan like video ini Kira-kira seperti apakah petualangan kita berdua? Enjoy the video! Jangan dorong aku! Jangan dorong aku! Oke Dind, kita sekarang lagi ada di satu block tapi bentuknya tanda tanya Dind Kita main Lucky Block Dind Lucky Block lagi aja Oh my god Lucky Block terus Alin Ayo Dind, kita coba peruntungan Dind Kamu duluan baru aku Ya ampun Alin Ya ampun Ayah Alin, goodbye everybody Oh my god Kayaknya kita sempit sih begini Agak tengah sih, agak tengah Iya, iya Eh, lu kamu tengah? Tadi ini aku dapet buku apa ya? Cotlet buku tapi gak ada namanya dong Kamu lompat aja Dind kalau aku mau hancurin Dind Oh iya, oke, oke Ya, aku yang jatuh Dind Ya susah ternyata kalau berdua ya ampun Ini aku nih sekarang Ya, aku sambil lompat ya Eh, ya ampun Ya ampun Dapet daimondo sih Cuma, cuma ya kok gini gitu Oh my god Eh, tapi ini kita Aku nyangkut di pinggiran dong Ini hancurin lagi, Lin Yap, ya ampun Ya, itu pada banyak itu tuh Tolong Kita lanjut hancurin terus Sampai akhirnya Oh my god Nah, nah, nah Kita dapet ini nih lumayan Ayo, Din Lewat itu luasin, Din Aku dan Dindin luasin areanya Biar lebih gampang buat hancurin bloknya Oke, lanjut, lanjut Tadi siapa yang terakhir ya? Aku gak tau, udah aku lagi doang Ya udah, kamu Dindon, Dindon Ini apa, Dindon? Dindon, 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 Dindon Dindon Ya, Dindon Hancurin aku Ya, Hirof Villager mati Ya, kita dapet Villager mati ya Ya By the way, sebelum lanjut ke videonya Video ini disponsorin sama Honkai Impact 3 Honkai Impact ini adalah game 3D bergenre action Yang dimana game ini memiliki konsep open world Dan grafiknya kayak anime Kalian bisa mainin game ini dimana aja Mulai dari PC, Android, dan juga iOS Kita bisa mengalahkan musuh dengan menggunakan kombo-kombo yang mantep banget Bakal ada update-an terbaru dari Honkai Impact 3 Yaitu Battlesuite Rang S terbaru Kiana Yaitu Harsher of Finality Bajunya yang putih dan ada kesan ungunya ini Ngebuat Kiana makin elegan Disertai sama sayapnya Yang bikin jadi semakin keren Ada juga Battlesuite Rang S terbaru Raiden May Yaitu Harsher of Origin Gak kalah dari punya Kiana Baju dari Raiden May ini Juga bikin dia jadi makin cantik Apalagi pas dia pake pelindung kepalanya kayak gini Wah jadi keren banget Selain Battlesuite baru Bakal ada juga Outfit terbaru yang gak kalah keren dari Battlesuitenya Yaitu Cologne Rosemary Stygian Nymph Harsher of Flamshan Dan juga Jet Knight Bakal ada juga anime terbaru Jadi jangan lewatkan Spring Festival di Golden Courtyard Dan yang terakhir Bakal muncul Elf Kiana Kaslana Yang karakternya itu gemesin banget So buat kalian para pencipta anime Yang mau ngerasain sensasi asiknya main game Honka Impact 3 Kalian bisa langsung aja download gamenya Karena linknya bakal aku taruh di deskripsi Dan juga kalian bisa masukin kodenya Buat dapetin banyak hadiah gratis Kita lanjut hancurin lagi Dan dapat villager lagi Wih lumayan nih Din Kita simpennya gimana ya Biarin aja dia gak mungkin mau terjun kan Ya gak mungkin sih yaudahlah Kalau terjun kamu parah sih villager Tiba-tiba muncul witch di Lucky Blocknya Ada witch ada witch ada witch Ayo Mundurin 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 Ma Lim makan jokin makan al lim makan Ya 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 Cep aku yang buka kok langsung itu sih Kesel aku Oh guys villager gagal aku Peruntungan kamu kurang bagus Din Kenapa aku kau punya Itu laku Coba ya Ih Ya ampun Dapet bunga aku Din Ika Aku kasih villager tuh Kamu jangan nakasih aku Kan besok valentang Aku punya kasih villager Kamu mauan Kita hancurin lagi Dan dapet end portal Dapet end portal Nah kita bisa lawan naga Din Nanti dapet empat Kita kumpulinnya banyak deh Banyak banget hal aneh yang keluar Dari Lucky Block ini Kita juga sempet beresin batu Yang ada disini Kita nemuin block emerald Tapi ternyata Gak bisa dihancurin Pake pickax gold Alin Ya gak bisa Iya maaf Ya ampun Dapet ginian lagi aja Eh lumayan sih abisnya ya Abis itu Kita nemuin beberapa potion Dan aku coba lemparin potionnya Oh ternyata Lucky Potion tuh bagus Maksudnya bagus banget gitu Aku baru tau Oke oke Sini aja nih Nah Aduh Eh eh Din Din Ternyata Ini juga Din Gak pasti bagus juga Din Aku mati Aku mati Bentar bentar Aku makan Oh my god Oh my god Ternyata Lucky Potion yang kita dapetin Gak selalu bagus efeknya Abis itu Kita gaca Lucky Block versi gedenya Dan kita ngedapetin banyak ore Kita luasin lagi areanya Tapi ternyata Percuma kita ngelakuin hal itu Karena yang terjadi Ya Ya Din 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 Ya mulai ulang lagi Aduh Aduh Selama ini hilang Sudah kandang Aduh Kemalin kandang Ya ampun Jadi ya Semua hasil yang udah kita dapetin Hilang begitu aja Aduh Aduh Udah aku cuma bisa aduh Udah aku lancurin Eh Ya ampun Din Dindon Yaudah kamu Kamu tungguin disitulah Din Ya ampun Dapet karma ku langsung Arese Ya ampun Di senggol babi aku jatoh Dindon Eh eh Ya ampun Din Ada gas Oh my god Wah Wah Jujur Itu ngagetin sih Karena kayaknya berbahaya Kalau kita nyimpen barang Dekat Lucky Block Jadi aku bikin jalanan menjauh Dari tempat Lucky Blocknya Abis itu Ya lanjut gacha Seperti biasa Sampai tiba-tiba Wah ißt Eh Eh kamu barembun Naline Tolong aku dapet potion tolerate Ya ampun denia ngereset lagi Din Agak ale ya abu ini mau sampai kapan gitu yaudah kita jumlahin aja kali nanti ya oke oke ini mah sama aja kayak waktu itu yang pertama kali aku poin terifil iya nanti blog pertama kali yang itu loh sama nih persis ya ampun dan ntar ingetin aja nih aku gacha lagi dan nemuin end portal lagi dan lagi-lagi tidak 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 serem banget dong ya kira-kira kayak gitulah ketidakberuntungan yang aku dapetin dari laki blognya aku sempat beli tools dari flager dan oh iya aku jadiin dropper dan juga dispenser buat jadi tempat penyimpanan kita aku hampir mati tenggelam tapi untung aja ada dinding nolongin aku tiba-tiba kita nemuin ada figur baby si alin jadi langsung aja aku ambil dan simpan di dekat tempat penyimpanan habis itu aku mati lagi karena gancek dan nemuin chest berisikan kayu dan lagi-lagi ya ampun ya din aku di bawah mati ya enggak swim to lava lanjut gacha lagi habis itu kita bikin kasur dari kayu yang sempat kita temuin akhirnya kasurnya jadi dan kita pun tidur pas lagi gacha tiba-tiba ya ampun ya ampun tiba-tiba mele dah aku meninggal aku meninggal dan din din masih aja musuhan sama laki bloknya akhirnya kabo stone generatornya pun udah jadi ya din din masih aja sibuk sama laki bloknya ya ampun ya ampun ya ampun ya ampun ya ampun ya ampun aduh aduh tadi banyak diamond itu nyata aku tertipu pas lagi gacha kita nemuin ada baby din din jadi langsung aja kita pindahin ke sebelah punyaku karena aku bosan ngumpulin batu jadi aku minta din din untuk tukeran tempat ini din din kamu ini aja din kamu gantian din aku bosan din bikin beginian din kamu yang ancur-ancurin batu aku yang itu ngancurin laki blok ya di sini mana picketnya kasih aku tuh tuh makasih selamat kamu nguli aja din nguli bye bye dan ya din din pun nguli batu dan aku gacha laki blok tapi baru aja mulai malah udah meninggoy abis itu aku kumpulin semua obsidian yang ada di sini buat aku jadiin alas buat laki bloknya karena obsidian tahan redakan di sini aku sempet gedein render distance-nya jadi 12 karena sebelumnya itu cuma 8 dan di sini aku nemuin ada pulau di kejauhan langsung aja aku samperin pulaunya dan ngambilin isi chest serta dirt yang ada di situ aku luasin area dekat tempat penyimpanan buat dijadiin tempat muli kayu abis itu aku kumpulin cukup banyak kayu karena aku mau bikin mob exp farm tapi sebelum itu aku bikin dulu lahan buat exp farmnya siapin barang-barangnya dan mulai untuk bikin exp farmnya akhirnya exp farmnya pun udah jadi di hari ke-21 aku udah bisa kumpulin exp dengan cepat di exp farm ini abis itu ya gacha lagi aku berhasil selamat dari jelly raksasa ini tapi malah mati karena ketimpa enfil aduh mati lagi hancur lagi mati lagi lagi ya pokoknya gitu aja terus oh iya kita sempat dapet end portal lagi jadi kita udah punya 11 end portal karena aku capek gacha jadi aku tebang aja pohon-pohon disini abis itu dinding lanjut buat tebang pohonnya dan aku mulai luasin areanya lagi karena aku butuh banyak dirt untuk ngisi bagian sininya jadi aku turun ke bawah buat ngambilin obsidiannya karena aku mau pergi ke nether buat nyari gravel setelah obsidiannya cukup aku bikin platform tambahan untuk nether portalnya setelah jadi aku mulai bikin portalnya dan disini karena kita gak punya korek jadi aku coba pake lava untuk nyalain portalnya tapi aku coba dengan berbagai cara portalnya gak mau nyala dan akhirnya setelah searching-searching caranya dinding coba untuk nyalain dan akhirnya berhasil sekarang kita bisa pergi ke nether tanpa punya korek api dinding bakal tetep disini untuk kumpulin bahan dan aku bakal ke nether sendirian setelah persiapan selesai aku masuk ke nethernya dan malah disambut sama gas jadi ya aku main lempar tangkap dulu sama gasnya dan aku yang menang aku coba keliling untuk nyari gravelnya dan setelah ketemu aku mulai kumpulin gravelnya disini aku hampir aja mati karena serempet lava dan untung aja masih selamat aku kumpulin terus gravelnya dan aku juga sempet trading dulu sama babi-babi disini setelah selesai aku pun pulang sampai rumah aku beresin semua barangnya dan mulai ngubah gravelnya jadi dirt aku lakuin ini terus-terusan sambil dibantuin dinding sampai semua gravelnya udah jadi dirt aku pun mulai pasangin dirtnya di tempat yang udah aku siapin sebelumnya hari ke 40 aku lanjut gaca lagi buat ngedapetin end portal dan juga bookshelf tapi lagi-lagi ya untung aja bagian tengahnya belum aku rapihin dan ini juga aduh gak ada abisnya aku bunuhin lama dari hasil lucky block buat aku ambilin kulitnya dan akhirnya aku ngedapetin bookshelf dan juga buku buat aku pake di enchanting room nanti aku masih lanjut gaca lagi buat nyari barang terakhir yaitu end portal tapi yang aku dapetin dan ya setelah melewati gaca yang sangat panjang akhirnya aku ngedapetin end portal terakhir aku buangin semua barang yang gak penting dan mulai untuk ngelebarin lagi platformnya hari ke 63 aku mulai bikin enchanting roomnya setelah jadi aku mulai kumpulin exp dan enchant toastnya serta armor armornya udah aku enchant semua dan sekarang tinggal toastnya akhirnya aku enchant pickaxe terakhir dan ngedapetin efek shield touch langsung aja aku ambil grace dari pulau yang pernah kita temuin aku pasangin gracenya di dirt yang udah kita pasang sebelumnya abis itu aku bikin tempat buat nyimpen lucky blocknya karena aku bakal pake lucky block ini nantinya buat ngebuild jadi ya tinggal aku kumpulin aja aku lanjut kumpulin daun buat ngehias enchanting roomnya setelah kumpul banyak aku pun mulai untuk ngehias enchanting roomnya akhirnya enchanting roomnya udah selesai hari aku hias habis itu aku lanjut untuk ngehias tempat untuk naro en portalnya oh iya aku juga sempat hias sedikit exp farmnya hari ke 72 aku pasangin end portalnya dan dindin pasangin eye of endernya dan akhirnya portalnya udah kebuka so ya kita udah siap buat lawan naga tapi sebelum lawan naga aku mau base yang kita punya sekarang ini jadi lebih rapih jadi hal pertama yang kita lakuin adalah hias nether portal untuk ngehias portalnya aku ngebutuhin barang-barang dari nether jadi aku dan dindin pergi ke nether agar dan mulai kumpulin bahannya setelah kumpulin semua bahan yang kita butuhin kita pun pulang dan sekarang waktunya untuk kita hias nether portalnya dan dindin aku tugasin buat ngumpulin lucky block yang banyak untuk bangunan selanjutnya akhirnya portalnya pun udah jadi sambil dindin ngumpulin lucky blocknya aku mau langsung buat bangunan yang mau aku bikin aku siapin bahan-bahannya dan mulai bikin bangunannya by the way mapnya ini sempat ngebug dan ngebuat aku sama dindin teleport ke tempat komen blocknya kita pun bikin jalan balik menuju ke base-nya dan lanjut untuk bikin bangunannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah temple lucky blocknya jadi aku mulai tanamin pohon di jalanan sekitarnya biar lebih asri aku tanamin terus pohonnya di sepanjang jalan dinding juga bantuin aku untuk pakein bonmil di jalanannya biar makin cantik dan ya beginilah hasilnya untuk mempercepat waktu karena waktu sudah mendekati hari ke-100 jadi langsung aja aku mulai untuk menghias bagian tengah dari lucky bloknya akhirnya bagian tengahnya udah dihias dan sekarang waktunya kita untuk lawan naga kita mulai siapin barang-barang yang kita butuhin dan akhirnya kita pun udah siap Ayo din kita let's go lawan naga din kita masuk ke portalnya dan waktunya lawan naga uuuh satu lagi din ya enggak enggak masih ada masih ada aduh kena gigong hehehe masih ada lagi dong nice eh nah jigo-jigo-jigo tolong 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 aku mulai juga atas air aku ilang tiati dindon tiati dindon ya 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 nah udah udah turun turun udah 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 let's go satu lagi satu lagi satu lagi satu lagi satu lagi aku yang enggak kena aku yang enggak satu lagi ternyata belum tadi belum one hit ternyata tadi kamu kurang dalam nah udah din ahaha kami ngasuh kami udah yuh asyik dan ya akhirnya naganya pun udah tewas dadin dadin pulang kita din langsung ya udah lah ayo lah Aku ambil telur naganya dan kita pun pulang. So ya, itu dia petuanganku dan juga dindin di One Lucky Block ini. Kalau kalian mau aku lanjut 200 harinya, kalian bisa like video ini. Dan ya, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Sampai bertemu lagi di video-video berikutnya.